Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina Kali ini saya ingin berbincang dengan Satu artis yang begitu membuat heboh Belantika Hiburan Indonesia Ya sahabat, saya akan berbincang dengan Aldi Tahir Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yahali kubur Insya Allah ahli surga Amin Saya adalah gurunya Karina Dan bunda Karina adalah gurunya saya Amin, amin Kita saling belajar ya Saling belajar karena kita adalah manusia bodoh Bunda Ada lagu nih buat Jason Ranti Buat Raffi Ahmad Apa tuh lagunya? Ini lagu saya Ciptaan sendiri? Iya, buatnya maksudnya biar mereka denger aja Bukan tentang mereka Ini ciptaan, eh karangan saya Semua ciptaan Allah Ini ciptaan Allah, gitar ciptaan Allah Perantaranya manusia kan? Betul Pesawat Ciptaan Allah perantaranya Pak Habibi Semua pengetahuan itu dari Allah Semua ada di Al-Quran Baca Al-Quran dan rekam posting Oke ini lagu Buat siapa aja Yang Pengen Supaya ini terjadi Jangan sodomi aku Jangan sodomi aku Jangan sodomi Jangan sodomi aku Jangan sodomi aku Aku sudah lelah Jangan sodomi Jangan sodomi Jangan sodomi Jangan sodomi Sekarang kalau kita berbicara tentang sodomi itu kan sebenarnya kejahatan sudah dari zaman Nabi Ibrahim juga ada Nabi Luth Ya kan ketika itu zaman Nabi Ibrahim jadi ada Luth di situ kan Oh ya Masya Allah Bu Ustazah izin Kenapa saya bilang jangan sodomi? Jangan minuman keras Jangan sodomi Jangan korupsi Jangan jadi orang munafik Jangan melakukan maksiat Jangan maksiat Ada lagunya Jangan maksiat Jangan maksiat Jangan maksiat Jangan maksiat Jangan maksiat Jangan maksiat Kalau saya nyanyi lagu ini 2 hari 2 malam Itu maksiat Kenapa begitu? Ya bisa mati saya Ya bener juga ya Kalau masalah mati hanya oleh tau ya Saya bisa sakit Bisa sakit bunda Saya menyiksa diri saya Itu maksiat berarti 2 hari 2 malam Yang nyanyi lagu kayak tadi Aldi kan pernah mau nyalon Bupati, Cianjur Gubernur Sumatera Barat Wakil gubernur Sulawesi Tengah Apa yang mendorong Aldi Ingin terjun di dunia politik? Nyari duit Oh gitu ya? Padahal kan kalau untuk Maju di dunia politik itu Kita keluar duit banyak Nah itu salahnya Saya bersuruh ngeluarin duit Memang dagang tanah abang Nah iyalah Iya kalau udah ngeluarin Sistem politik Indonesia sekarang Iya Uang saya banyak Ada di kantong umat Oh gitu ya? Iya Kalau kita mendapat dukungan ya? Iya makanya jangan pernah Money politik Akan kegiles Na'udzubillah Keluar uang banyak Totonya pengen balik modal Akhirnya korupsi Ketangkap KPK Nah itu yang terjadi Banyak di kepala-kepala Saya gak nyebut nama Makanya jangan Jadi 2024 masih berencana Mau calon lagi? Insya Allah Saya mau jadi Saya mau calon maju Presiden Uganda Hah? Iya Jafrika dong? Ya kalau mereka pilih Kenapa enggak? Iya bener juga Kemarin saya maju kan Presiden Amerika Oh iya Cuma enggak lolos verifikasi Gak lolos verifikasinya Iya orang KTPSnya masih Jakarta Waktu kemarin itu Calon Calon Bupati Calon Wakil Gubernur Dan lain sebagainya Itu sempat lolos enggak verifikasi? Saya sempat itiar Saya nyari partai Saya sempat gabung PKS Oh sempat gabung PKS? Oh gabung Cuma KTN gak pernah dikeluarin Jadi sampai sekarang Berarti PKSnya Tapi bisa Kalau untuk kepala daerah Itu tidak perlu menjadi Anggota Untuk Iya yang penting ada B1 KWK Dari partai kan Tuh B1 KWKnya itu Yang harganya mahal Wah saya enggak tahu Bunda Setahu saya mahal itu Biasa sekolah anak saya Oh gitu bener Iya Dan Terus abis dari PKS kemana? Ke Ya saya muter-muter Saya pernah nyanyiin Cintakan membawamu Kembali ke Golkar Oh berarti pernah ke Golkar? Pernah ketemu Pak Gung Langsono Pernah ketemu Pak Gung Langsono Tapi enggak dapat KTA juga? Iya saya enggak daftar waktu itu Oh jadi enggak daftar Habis dari Golkar Tapi kalau waktu itu B1 Jadi PKS Golkar Tapi kalau waktu itu B1 KWKnya keluar dari Golkar Oh iya dong Saya pakai jas Golkar Ya kan dipakai Pak Erlanggar Tarto yang pakai Insya Allah Terus setelah waktu itu Dari ngelamar ke Golkar Iya saya sih berharap Bu Megawati Telepon saya jadi waketum Cuma ya enggak ditelepon-telepon Saya sempet ketemu juga Sekjennya Bunda Pak Muzani Iya saya ke rumah beliau Waktu maju Gubernur Sumatera Barat Saya bilang Pak Sekjen Ijen Yang jadi wakil Gubernur Sumatera Barat Wakilnya Pak Nasul Abid Aldi Tahir aja Karena waktu itu enggak perlu koalisi kan Cukup kursinya Oh iya Karena waktu Kalau Sumatera Barat Gari Hintra bisa mengusung sendiri ya Cukup kursinya Karena mereka punya banyak kursi Di DPRD tingkat satunya Tapi ya kalau darulunya Beliau malah pakai orang lain Yang lain Padahal kalau pakai Alitaher Insya Allah Tapi waktu itu yang didukung Gari Hintra menang enggak? Kalah kan Oh kalah Itu mungkin karena enggak Enggak dukung Alitaher Waktu itu jadi warna gurumnya ya Bener banget itu Terus dari situ kemana lagi? Kemana-mana Saya maju wakil Gubernur Sulteng Wakil Gubernur Sulteng aktif Inkamban Pinang saya Oh iya Sama seperti Bu Atut Seluruh setengah itu berarti Palu dong? Iya Ibu kotanya Palu Sama seperti Bu Atut Pinang Rano Karno Oh gitu Itu sempat Sempat ini Sempat Maksudnya sempat Ikut verifikasi partai Saya udah turun ke Konstituen Sampai ke Parigi Mautong Ke Jouna-Una Ke Palu Ke Donggala Ke Poso Eh Poso belum sempat waktu itu Berarti sudah Sudah cetak APK Segala macam nih Ya sebelum kita nyari Partai kan kita Cek ombak dulu Iya Cek ombak dulu Sebelum mana ya Yes Nah tapi tetep kita Bangun komunikasi Tapi waktu di Suteng tuh Rencananya pake partai apa? Itu tadi Cintakan membawamu Kembali ke Golkar Ya waktu itu Golkar belum ada toko Yang dimajukan Karena ketua Golkar sana Pak Muhyiddin Kan beliau anggota DPR tuh Beliau gak tertarik maju Oh jadi waktu Aldi Ditawarin Iya kan saya pasti nyari-nyari tau dong Percuma jadi Pernakanya Denny J.A. Kalau gak survei Oh iya Bawa tau nih Alisnya Harusnya lembaga surveinya Udah ada itu ya Iya mahal Bunda Biarpun om sendiri Duit kan gak kenal om Gak kenal saudara Bunda Iya Uduin gak kenal seberapa ya Money is money I see gitu Terus dari situ Dari itu kan PKS Golkar Terus ke Sempat mengetuk pintu Garindra Terus mana lagi? Ke PKB Oh PKB Caimin Ya tapi gak sempet ketemu Caimin Tapi saya ketemu Gus Auqi Anaknya Pak Marfu Amin Beliau kan jadi Beliau masuk di partai kan Jadi ketua apa gitu beliau Bang Saoki sekarang Mimpin pesantren di Tanara tuh Ya itu kan pesantren keluarga kan Betul Jadi dari situ Akhirnya tapi tidak jadi maju ya Kodar Allahnya Saya kirim dagang mie ayam Tapi dagang mie ayamnya Keren dong Alhamdulillah Terus belajar masaknya dari mana Atau dapat save sendiri? Saya belajar masaknya dari internet Adi masak sendiri atau pakai save? Masak sendiri Awalnya masak sendiri Saya dagang Dorong grobak sendiri Yang bener Orang belum ada kolingan syuting Ngapain lagi? Masa saya jadi babi ngepet? Jadi waktu masa pandemi ini memang sangat berat ya Bagi artis-artis ya? Bukan saja Pak Jokowi juga ngadepin berat kok pandemi Bener Bukan saja Semua Bahkan dunia juga Iya Bill Gates Jack Ma Mark Zuhembek Semua ngadepin Jadi waktu itu Aldi tarik Kerem Jadi pedagang mie ayam Bukan tarik kerem Kodar Allah Alhamdulillah Jadi pedagang mie ayam Bukan jadi pedagang Bukan bisa berapa mangkok? Awal-awal sih 5 mangkok 10 mangkok Itu masak sendiri? Iya padahal artis yang dagang Gak ngaruh Tapi hebat ya? Alhamdulillah bunda Jujur ya? Iya Ketika saya denger pertama itu Kan banyak tuh di dunia hiburan Aldi Tahir, Aldi Tahir Ribut sama Deddy Sama ini sama ini gitu kan Saya gak ribut sama Deddy Saya ribut sama kemaksiatan Oh begitu Saya cinta sama Deddy Korbuzer Jadi ketika itu rame kan ya Sempat viral Yang ngaramein siapa? Allah Gitu ya Ih bukan Deddy Korbuzer Jadi waktu itu Saya pikir siapa sih ini Aldi Tahir gitu ya Kalau sampai Orang gila bunda Viral banget gitu Viral Bramasta Ternyata ketika Saya ketemu sama Aldi Ternyata Gak sokain gitu ya Insya Allah Sangat terbuka Dan sangat ramah Friendly gitu Dan bisa gampang deket Dengan siapapun gitu kan Ya makanya kenapa Saya di blog sama Deddy Korbuzer Saya bingung Mungkin tadi saya bikin instastory Tau gitu kalau mau di blog Gak usah follow saya Deddy Ya menurutnya gak usah follow ya Kalau akhirnya akan di blog Gak usah follow Pada akhirnya Kalau di blog Instagramnya Gak usah di follow Itu jadi lagu tuh Nanti bunda produserin ya Oke boleh Insya Allah Saya mau diproduusirin lagu dangdutnya beliau nih Iya ya Kita nanti Satu lagu Biar Bang Roma Bang Roma punya adeknya gitu kan Aldi Irama kan Aldi Irama Tapi Aldi Tahir bagus Tapi Aldi Tahir Irama Orang awa bunda Orang awa Orang piyaman Oh piyaman Ajo kok Ajo Orang Padang itu kan memang Paling pinter dagang Kan Padang Pandai berdagang Oh iya Padang itu pandai berdagang Bener banget Padang itu adalah Salah satu suku Yang sangat memahami Dan menguasai ilmu ekonomi Insya Allah Dan Manusia pertama Yang menginjakan kaki Di bulan itu orang awa Orang awa Iya Satu awa pesawat Iya Satu awa pesawat Iya Perawak kan Itu nangwananya Iya Itu orang awa Orang awa Iya Orang awa pesawat Orang awa pesawat ya Betul banget Itu nice That's nice joke Saya baru dapet itu inspirasinya Oh iya Orang awa Iya Iya kan Awa pesawat Maksudnya Gitu Tapi bangga gak sih Jadi orang Minang Di Al-Quran tertulis Manusia ditakdirkan bersuku-suku Berbangsa Bernegara Untuk saling mengenal Betul Jadi kita harus bangga Jadi Indonesia Saya lahir di Papua Saya bangga Sebagai orang Papua Oh tadi lahir di Papua Saya lahir di Jayapura Dok 9 Oh berarti keliling dong Akhirnya waktu itu dinas di sana Dinas di Iya dari Papua ke Bengkulu Di Pugaya Negeri Oh dari Papua ke Bengkulu Lahir di Jayapura Terus sempat sekolah di Bengkulu Sekolah di Bengkulu Dan saya akhirnya di Jakarta Tapi saya ketulang Minangkabau Iya Jadi kalau ditanya Tapi memang orang Padang itu terkenal Merantau Makanya di Malaysia kan ada negeri sembilan tuh Isi orang Minang semua Orang Minang semua Di Thailand juga ada kampung yang orang Minang Gimana? Thailand? Wow Suanikah Iya Bahan kabarnya Jadi boleh nih Kapan kita bisa kolaborasi Ini bikin rumah makan Padang Karena di Padang itu gak ada loh rumah makan Padang Enggak ada Ada rumah makan Ada rumah makan family Ada rumah makan bahagia Adanya di Padang itu KFC 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 ada Ada dimana-mana kalau KFC Di India juga ada tuh KFC Kan kalau Padang itu salah satu suku yang unik ya Karena garis kejurutannya masih lidah Saya ini dulu saya luruskan dulu Saya ini orang Pariaman bukan orang Padang Oh beda ya? Padang sama Padang Padang itu ibu kota Oh Padang itu ibu kota Kalau Bunda bilang orang Minang ya Oh iya betul Suku-suku Minang ya Suku-suku Minang Oke Jadi suku Minang ini kan suku yang unik Orang Awak gitu Ya orang Awak itu suku yang unik Karena garis keturunannya itu kan Ibu Oh gitu Kecuali mereka pakai adat Padang Iya istri pertama saya kan Dewi Persik Dewi Persik orang Jember Maslinya Madura Jadi gak di japui juga Gak di japui Dia bingung apa itu japui Juga gak tahu kata japui Gak lagi di japui apa sarapnya gitu ya D japui pakai mobil atau pakai apa gitu Bingung kan jadi Kita dengar katanya aja bingung Japui? Apis japui Yang kedua Georgia Asia Itu orang Jawa, Kalimantan, Surabaya campur Oh itu lagi Yang jelas Aldi belum ada orang Padang nih ya Belum ada suaminya Ya doain aja insya Allah Bunda kasih berdiri poligami Sementara lo dapat orang kawasan Jadi biar ada yang japui Insya Allah Aldi Apa sih yang ingin disampaikan kepada Anak-anak milenial lah khususnya gitu Sayangi ibumu Hormati ibumu Ibumu, ibumu, ayahmu Karena kalau kita udah menghormati ibu Otomatis kita akan menghormati diri sendiri Luar biasa Itu pesan Rasulullah Iya bener Emang seorang ibu itu Guru pertama bagi seorang anak Malaikat yang Allah Titipkan Waktu kita lahir Ibu Karena memang Perempuan itu Sangat luar biasa Karena yang mempunyai kemampuan Untuk mengandung dan melahirkan Itu hanya semua Makanya orang Minang Sangat memuliakan Bundokan doang Itu mungkin Makanya bundokan doang Itu ya Dengan Dengan Nini mamanya Yang Memang luar biasa sih Saya belajar Suku Minang itu sangat Tapi wanita Minang Sama suami Wow Nggak usah ditanya bunda Galak Bukan galak Sangat mengabdi Oh bagus Wanita Minang Sama suami Iya lah Orang mau menikah aja Harus di japui Tuh kan Iya kan Tadi tanggap menghargai Laki-laki Iya menghargai laki-laki Gitu Ya sebenarnya gini Itu kan budaya Keharifan lokal Masing-masing Betul Tapi ya di Minang Kebenarnya ada orang Minang Maka ada berbicara Soal Minang Kalau bukan orang Minang Nggak berani dong Di Minang itu Ada istana Pagar Uyum Itu istana bundokan doang Di Bantu Sangka Iya Itu bundokan doang Kenapa pakai garis ibu Suku Tapi tetap Kalau kita wafat Bint Atau minti Tetap dari ayah Iya Tetap kita pakai itu Karena kita memuliakan wanita Iya Nah satu lagi di Pariaman itu Khusus Aldi Warisan itu Ada cewek yang Lebih dominan Berarti penerima warisan terbesar Itu perempuan Karena Lemah Hmm Nah ya sih Kalau laki-laki kan bisa kerja Betul Jadi Kalau di Suku Minang itu Pariaman Kalau yang daerah lain Aldi nggak tahu Karena Aldi orang Pariaman Oh di Pariaman itu Memang benar-benar Perempuan itu sangat dihargai ya Iya Karena ibu Aldi kan Asti Pariaman Bapak juga Ayah Pariaman juga Berarti Ajo-ajo murni ini 101% 101% ya Iya bukan 1% lagi Dan saya tunggu bunda Insya Allah buka Mie ayam Aldi Tahir Ay Kalau itu boleh tuh Insya Allah Saya setuju tuh Jadi kita bisa berdagang Nah berkah kan Rasulullah kan bilang Pekerjaan 9 pintu rejeki yang berkah itu berdagang Berdagang yang berfaedah ya Bukan dagang narkoba Atau dagang-dagang Produk-produk maksiat ya Dagang minuman keras Atau yang lain itu Yang gak berfaedah Ini daerah Tanggerang ini belum ada di bunda Itu mie ayam itu ya Bukan mie ayam Aldi Tahir gurinya lagi spiral bunda Bukan viral lagi Spiral Oh gitu ya Tuh Kusut Kan mie ayam kusut Bener-bener Tapi chefnya dari mana dong Chefnya bunda kan Joko masak Oh jadi Kalau mie ayam Aldi Tahir itu Boleh dengan menu Atau rasanya itu Gak harus sama seragam Kan kita Indonesia bunda Iya juga sih ya Karena gak mungkin kita paksakan Selera orang Aceh Dibawa ke Papua Nah iya makanya nanti mie ayam Orang Sunda ke Manado Beda banget Makanya mie ayam Aldi Tahir ada di Aceh Nanti digabungin Sama mie ayam Aceh Aldi Tahir Gitu ya Kalau di Manado mie ayam Mie ayam Cakalang Aldi Tahir Wah ketemu gak? Bunda buka di Manado juga Buka ya kamu ya Jadi pengusaha gitu insya Allah Jadi gitu ya Ya iya dong Bener juga tuh Kalau nanti buka di Malaysia Mie ayam Nasi Lemak Aldi Tahir Tapi prinsesnya Kemitraan Gak usah bayar franchise Jadi gak pake bayar-bayar franchise Tapi kita bermitra Sharing profit Karena kan nanti saya akan posting Di Instagram saya Di Youtube saya Di IG saya Jadi profit sharingnya udah jelas ya Jelas Permangkok Yang penting saling Saling menguntungkan Dan ada persentase Dan jujur Kalau sedekah bunda 2,5% itu harus wajib Zakat ya Itu masing-masing aja Oh gitu Nih Misalkan nih Bulan pertama Untuk 10 juta Misalkan insya Allah Bunda 5 juta Saya 5 juta Nih Saya orang akutansi bunda Kebetulan Oh gitu ya Ya jadi HPP misalkan 5 ribu Kita jual 15 ribu Jadi ada untung 10 ribu Untung 10 ribu bagi 2 Syariah Ya betul 50-50 Belak ketupat Jangan Bunda gede atau saya lebih gede Nanti akan ada kesenjangan Akhirnya saling curiga Saling curiga Ya kan Nah HPP 5 ribu itu udah termasuk listrik AC Pegawai Benar Nah itu Itu perdagangan yang harus kita lakukan Perdagang sesuai syariah ya Iya jauh tiba-tiba minta franchise di depan gede Tentunya gak diurusin Akhirnya orang udah luar gede Tentunya gak laku Betul Ini untung bareng rugi bareng Iya Memang seharusnya begitu Itu harusnya win-win ya Sama-sama menang Sama-sama untung Insya Allah Berarti bunda tertarik nih ya Ini udah direkam nih Insya Allah Insya Allah Bunda tinggal telepon saya Aldi udah siap nih rukonya Bukan siap lagi Aldi Bunda malah udah dagang nih Mana logonya Saya tinggal bawa logonya Stiker setempelin di gerobaknya jebret Oh gitu ya Iya kita bawa infotainment Asik Udah Jadi cepet Ya insya Allah kita undang deh bersik makan Oh Iya ya Mantan istriku Sama mantan Iya lah Tapi masih komunikasi dengan baik Harus dong Karena Silaturahmi harus terjaga Siapa yang Yang mutus silaturahmi itu menutup rejeki Oh gitu loh Iya tiga hari kita gak silaturahmi kan I see Rejeki itu bukan soal uang bunda Betul Gak masuk sorganya itu Kesehatan juga rejeki Iya Kita gak masuk sorga Gak rejeki Masuk neraka kan Bukan rejeki Bukan rejeki namanya itu Makanya jangan mutus silaturahmi Oke Aldi thank you very much ya Aku juga terima kasih Terima kasih Mohon maaf kalau ada salah Sama-sama bunda Dan sahabat itu bincang saya dengan Aldi Tahir yang sangat luar biasa menginspirasi kita Ternyata Keilmuan seseorang itu tidak bisa hanya berbatas di gosip Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat Masih penasaran kan Ikuti terus perjalanan Karina Setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam Don't forget to like, comment, and subscribe Bye Terima kasih.